Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like dan share. Terima kasih. Pengarah muda ini datang dari keluarga Skop Production milik Datu Yusuf Paslam, mewarisi bakat seni bapanya dalam industri seni. Sebelum bergelar pengarah film, Syamsul Yusuf perlu melepasi beberapa tugasan dari ayahnya untuk mengarah drama TV bersiri yang popular, Gerak Khas. Film arahan pertama Syamsul Yusuf ialah evolusi KL Drift. Syamsul berjaya mengubah persepsi masyarakat Malaysia mengenai jenri film terbitan Skop Production dengan mengetengahkan pelbagai jenri setelah lima film di bawah arahannya telah berjaya mencapai kutipan pecah panggung. Setiap film arahan Syamsul mendapat kutipan purata film dengan gandaan 2 juta, bermula dengan evolusi KL Drift 2 juta, Bosya 4 juta, KL Drift 2 juta, KL Drift 2 6 juta, Kurafat 8 juta, dan KL Gangster 11 juta, dan menakala Munafik 2 48 juta. 10 fakta menarik Syamsul yang mengejutkan ramai. Umum mengenali Syamsul sebagai anak kepada pengarah tersohor negara yang pernah mendapat jolokan $6 million, Datuk Yusuf Haslam. Selain itu, berikutan disenaraikan 10 fakta tentang Syamsul yang mungkin ramai belum tahu. Yang pertama, pemilik nama sebenar Muhammad Syamsul bin Muhammad Yusuf ini dilahirkan pada 21 Mei 1984, merupakan anak kelahiran Kuala Lumpur, beliau kini berusia 38 tahun. Yang kedua, Syamsul adalah bekas penuntut bidang penyiaran dan kewartawanan di Akademi TV3, yang kini dikenali sebagai Institut Media Integratif Malaysia. Nomor 3, beliau merupakan anak kedua daripada 4 adik-beradik. Adiknya Syafiq Yusuf juga bergelar seorang pengarah. Dua lagi adik-beradiknya yang lain ialah Faizal Yusuf, selaku Abang Tiri, dan Nur Syamin, adik perempuan. Nomor 4, selain dikenali sebagai sepupuh kepada pelakon Papiullah Fata Amin, Syamsul juga adalah sepupuh kepada pelakon Sabrina Ali. Nomor 5, Syamsul mula melibatkan diri dalam dunia hiburan sejak tahun 2005, sehingga bergelar pelakon, penyanyi, model, penulis skrip, pengarah, dan penerbit. Nomor 6, pemegang trofih pengarah terbaik di Festival Film Asia Pasifik ke-57, Nomor 7, pelakon lelaki terbaik Festival Film Malaysia ke-30, anugerah khas PFM Anugerah Blockbuster 2012, dan banyak lagi. Nomor 7, mendirikan rumah tangga dengan pelakon Putri Sara Liana pada 8 Masjid 2014, sehingga kini dikurniakan dua cahaya mata, bernama Saikul Islam dan Sumaya. Nomor 8, Syamsul juga antara peminat kereta tegar apabila sering memuat naik foto bersama kereta-kereta mewahnya, antaranya adalah Lamborghini, Ferrari, Hammer, dan beberapa lagi. Syamsul mendapat pujian ramai karena mewarisi bakat yang ada pada bapaknya, Datuk Yusuf Haslan, malah adiknya Syafiq, turut mengakui perkara itu dengan menulis, Abang aku memang dari dulu ada this golden touch, sama macam bapak aku masa muda. Dan yang ke-10, memetik laporan sinar harian pada 2013, Datuk Yusuf Haslam, mendedahkan Syamsul, pernah meluahkan hasrat, untuk bersara awal, ikuran film arahannya, KL Gangster 2 disabotaj, dan disebarkan di internet, serta menjadi tetapan penonton di dunia maya, dua bulan lebih awal. Datuk Yusuf juga memberitahu bahawa, Syamsul tidak boleh tidur, dan hanya menghadap komputer di dalam bilik, karena mahu mendamkan setiap link yang telah tersebar di laman internet. Terima kasih karena klik video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.